Apa yang bikin kamu ke-trigger dan menjadi apa ya, menjadi titik tolak sebetulnya membuat karir baru? Oke, pertama karena pengetahuan mengenai investasi di Indonesia itu masih sangat rendah. Buktinya ya kita lihat beberapa minggu terakhir ini banyak kasus investasi bodong yang terkuat lah istilahnya. Dan kalau dilihat korbannya itu banyak sekali, dan mungkin orang banyak di luar sana berkata juga, wah orang Indonesia ini nggak punya duit. Tapi setelah melihat korban-korban investasi bodong tersebut, ternyata banyak sekali yang ketipu dan jumlahnya itu besar-besar. Jadi sayang banget karena, apa sih sekarang bahasa kerennya, literacy financial yang kurang. Sehingga banyak yang terjebak begitu. Nah akhirnya di tahun 2020 terbentuklah saham rakyat, itu ada saya dan Mas Kaesang. Kita pengen berkomitmen lah at least, karena kita juga suka investasi, kenapa kita nggak membagikan semangat ini ke orang banyak. Dan setelah hampir dua tahun berjalan, diberi jalan ternyata berevolusilah saham rakyat ini menjadi saham rakyat by Samual Sekuritas, yang juga aplikasi untuk jual-beli ataupun belanja saham istilahnya gitu. Medcom.id, a part of Media Group Network. Sibur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously? Diaduk kayaknya ya. Sibur ayam, kalau diaduk-aduk jadi cair, saya akan mencari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari. Sibur ayam, kalau diaduk-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari-cari.